Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau belajar cara merubah IP address Nah, saya kan pakai 2 anten ya Yang pertama antennya itu ubiquit, itu untuk menerima sinyal Karena saya pakai RT RWnet IPnya itu 192.18.1.1, ini yang utama Terus saya pakai TP-Link, ini untuk yang menyebarkan ya Dan kita mau merubah IP address yang TP-Link ini Nah, IPnya 254 User sama passwordnya TP-Link Usernya itu admin Passwordnya itu saya sudah rubah ya Oke, ini dia Nah Kita mau rubah ya Jadi kita coba akses dulu Pakai browser, saya pakainya Android kan Nah, ini kalau 1.1 Ini ke ubiquitnya Di bawah itu ya Nah, yang kita akses itu 1.254 Nah, yang ini Langsung aja login Password admin Password adminnya ya Nah, cara merubahnya Cara merubahnya itu disini teman-teman Di bagian network Ada LAN Nah, di sebelah kanannya nanti akan muncul IP address 1.254 Nah, kalau merubahnya Nah, misalkan masih tetap di 192.168.1 Yang kita rubah itu yang sebelah kanannya aja Ya, misalkan 200 Kalau 1-nya ini kita rubah jadi 100.1 Misalkan itu nggak bisa Kalau 1.200 masih bisa Karena satu gang dengan 1.1-nya Nah, coba kita rubah dulu ya 1.200 Nah, dia akan nge-restart seperti ini 4.5 Kita Internetnya sudah terputus ini ya Wifi-nya sudah terputus Saya close dulu nih Biarkan aja dia nge-restart Kalau sudah nanti kita connect lagi Oke Nah, sudah terkoneksi Kita coba lihat ya Kita dapat IP address berapa Info 1.101 Nah, yang terpenting ini DNS-nya ini ya teman-teman DNS-nya ini Ini harus 1.1 DNS-nya sama routernya ini 1.1 Kalau nggak gitu Kita nggak bisa internetan Oke, kita coba rubah Oke, 1.200 ya Oke Nah, di HCP ini ya teman-teman ya Kita cp setting Nah, gateway-nya ini harus kita ubah 1.1 Kemudian yang ini juga 1.1 Nah, ini ya Gateway-nya sama DNS 1 Kalau sudah kita simpan Baru dia bisa internetan Baru dia bisa internetan Sudah saya save Kalau sudah saya save Saya Re-in dulu ya Saya remove dulu Nah, terus kita connect lagi Password-nya ini Password-nya ini Tamananku Nah, kalau sudah kita lihat informasi IP setting Kita juga lihat statiknya Nah, ini ya Tuh DNS 1-nya apa 0.1 Salah ini DNS 1-nya Harusnya 1.1 1.200 Harusnya DHCP Oh, sudah benar ini DNS 1-nya Default gateway-nya 1.1 DNS 1-nya DNS 1-nya DNS 1-nya DNS 1-nya DNS 1-nya DNS 1-nya Terus saya lihat di network LAN Oke Saya Remove dulu Saya connect lagi Oke Oke Kalau sudah Kita coba bales Sudah cawang 2 Berarti sudah Terkoneksi Kita lihat Nah ini yang benar DNS dan routernya sudah benar Oke teman-teman Gitu saja cara merubah IP address Di access point TP-Link Yang jelas Kalau dirubah IPnya 192.168 Selain 1 Misalkan 100.1 Tidak bisa connect Karena tidak sesuai dengan Routernya yang ini WNBT-nya ini Jadi harus satu gang Oke gitu saja ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa